Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dengan membangun akses transportasi dan pemberdayaan UMKM. Dalam kunjungan kerja Komisi 11 ke Bandung Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Eriko Sutarduga menilai pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dibutuhkan adanya akses transportasi yang memadai untuk mempermudah pengiriman hasil produksi industri sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan cepat. Pertumbuhan ini bisa terjadi kalau ada bandara, kalau ada pelabuhan yang memang menghubungkan, yang membuat juga transportasi, membuat juga pengiriman barang, pengiriman logistik, dan juga pengiriman hasil-hasil produksi dari semua industri yang ada di Jawa Barat ini bisa tersampaikan dengan baik. Kemanapun itu tujuannya. Anggota Komisi 11 DPR RI, Eri Gunawan, mengatakan pembangunan UMKM dapat menjadi solusi dalam program pemulihan ekonomi nasional. Ia berharap Undang-Undang Omnibus Law dapat mendorong lahirnya UMKM, UMKM baru. Selain itu, Heri Gunawan mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih pada sektor UMKM melalui sejumlah program pinjaman usaha maupun binaan usaha. Saya berharap UMKM di Jawa Barat khususnya, tanda kutip, itu bisa lebih tumbuh dan berkembang. Karena di satu sisi, Pak Presiden melalui Omnibus Law yang baru-baru ini dibahas di Baleg, itu membuka kemudahan berinvestasi, berusaha, bukan hanya untuk investor dari luar. Dari Bandung, Jawa Barat, Fitian, TVR Parlemen, melaporkan.